Pemirsa Yayasan Teruna-Teruni Bali melaksanakan pemilihan Duta Pendidikan Bali Siswa-Siswi Berprestasi Tahun 2022. Kegiatan ini merupakan dilaksanakan untuk kali kelima. Kegiatan ini diharapkan semakin menegaskan, semakin pentingnya pendidikan sejak dini. Menurut Ketua Yayasan Teruna-Teruni Bali, Gusti Ayusita Wedastiti Wedastra Putri Suyase, kegiatan ini sudah kelima kalinya dilaksanakan. Tahun ini kegiatan diikuti oleh 37 peserta untuk tingkat SMP seluruh Bali dan telah disaring menjadi 24 peserta untuk masuk di Grand Final. Yayasan Teruna-Teruni Bali sebagai penyelenggara mengungkapkan keinginan memacu para generasi muda Bali untuk lebih meningkatkan kualitas diri dalam bidang pendidikan di Bali. Antusiasme peserta kali ini dinilai luar biasa. Para peserta ini sebelumnya memiliki prestasi di masing-masing sekolahnya, baik di negeri maupun swasta. Persaingan kali ini sangat ketat karena pihaknya menyaring para peserta yang semuanya berprestasi dan berpotensi. Seleksi dilakukan baik dari segi akademik maupun non-akademik. Untuk kali ini terseleksi sebanyak 5 siswa dan 19 siswi yang nantinya akan disari menjadi 10 besar. Dari 10 besar lakukan pemilihan duta pendidikan siswa-siswi berprestasi. Ajak ini diharapkan ke depan bisa mengubah paradigma pendidikan sejak dini. Jadi kemarin kami menyaring 37 peserta, total itu 37 peserta dan hari ini kami menyaring 24 finalis. Itu seluruh SMP sebali, jadi tingkat SMP. Harapan kami sebagai Yayasan Turunan Turin Bali dan juga tim sekjan Yayasan Turunan Turin Bali ingin memacu para generasi muda Bali untuk lebih meningkatkan kualitas diri dalam pendidikan di Bali. Dan ini juga memang antusiasia kelima luar biasa sekali dari siswa-siswi berprestasi dan karena mereka itu adalah orang-orang yang berprestasi di masing-masing sekolahnya. Pesan saya sebagai Ketua Yayasan Turunan Turin Bali, selaku tokoh pendidikan Bali juga ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada generasi muda Bali. Di sini sangat luar biasa antusiasnya. Semoga dengan adanya kompetisi ini, wadah ini, tentu merubah paradigma mereka bahwa pendidikan Bali itu sangat penting dari sejak dini. Dan tentunya ini juga salah satu apresiasi mereka sebagai duta pendidikan Bali dan juga siswa-siswi atau pelajar Bali. Sementara salah satu kepala sekolah yang juga hadir memberikan dukungan kepada salah satu peserta kegiatan, Mahde Jasyo selaku Kepala SMP Ratsyamuna, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada siswa dan orang tua siswa yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Diharapkan bagi para peserta, khususnya SMP, agar terus belajar dan meraih prestasi sehingga dapat membanggakan orang tua maupun sekolah. Yang pertama, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kami yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Karena kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kami yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Tampil sebagai ruta pendidikan siswa-siswi berprestasi tahun 2022 ini, yakni Gede Api Baskara Mulia Utama dari SMP Taman Rama dan Dewa Ayu Putu Cinta Anjelia Jiwa Kirana dari SMP Ratsyamuna. Hadiah bagi pemenang ruta pendidikan siswa-siswi 2022 ini diserahkan oleh Ketua Yayasan Terunetruni Bali. Pumas Yayasan Terunetruni Bali melaporkan.